Halo semuanya, salam jumpa lagi dalam permenuhan kita pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, walafiat, segar, bugar, bahagia. Dan tentunya seperti biasanya bagi yang berulang tahun, saya ucapkan selamat merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Semoga usia yang baru pada hari ini memberikan kekuatan baru untuk bermenung mengenai kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Dalam setiap pekerjaan pada hari-hari ke depan, semoga senantiasa mendapatkan kekuatan dan juga senantiasa ada berkat dari Tuhan. Ya, baiklah saudara-saudari yang terkasih, untuk semuanya sekali lagi salam sehat walafiat dalam masa pandemi ini. Tetap menegakkan beberapa aim itu, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan lain-lain. Intinya menjaga kesehatan kita dalam masa pandemi ini. Ya, pada hari kemarin kita baru saja bermenung mengenai koreksi persaudaraan. Hari ini kita bermenung mengenai tema lain yaitu pengampunan. Ya, pengampunan. Ada ungkapan, tiada damai tanpa cinta dan tiada cinta tanpa pengampunan. Ya, kita melihat bahwa dasar dari sebuah kedamaian hati itu adalah pengampunan itu sendiri. Kalau kita tidak pernah mampu untuk mengampuni, tidak akan pernah ada kedamaian dalam batin kita, dalam hati kita. Dan menarik sekali, pada hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni tanpa batas. Ya, ketika Simon Petrus bertanya sampai berapa kali kami harus mengampuni, apakah tujuh kali? Tetapi Yesus menjawab bukan hanya tujuh kali, tetapi tujuh puluh kali tujuh kali. Angka tujuh dalam kitab suci itu adalah angka de la plenitude atau angka kesempurnaan. Tetapi dengan kata-kata Yesus tujuh puluh kali tujuh kali, artinya pengampunan itu tanpa batas. Tanpa batas, kita mengampuni terus-menerus. Karena toh dalam kehidupan kita setiap hari kita tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Kita ini adalah manusia yang lemah, kita butuh apa yang namanya pengampunan yang terus-menerus. Sehingga kedamaian hati, sukacita, benar-benar kita alami saat ini. Kebenaran yang bisa kita dapatkan lewat bacaan Injil pada hari ini. Ya, sekali lagi. Ya, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita mendengar ungkapan yang mengatakan begini. Saya tidak akan pernah mengampunimu sampai mati. Ini tentu orang yang mengatakan kalimat-kalimat itu tentunya tidak akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Karena ada dendam dalam hati. Supaya kita mengeluarkan semua dendam itu, kita butuh apa yang namanya rahmat dari Tuhan. Untuk membebaskan kita dari pikiran-pikiran negatif kepada orang lain. Sehingga kita terbebaskan dari perasaan negatif itu atau pikiran-pikiran negatif itu. Sehingga pada akhirnya kita menemukan kedamaian senjati. Bersama Yesus, kita mohon, kita mampu untuk mengampuni saudara-saudari kita. Tiap saat kalau kita berdoa Bapak kami, doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Kita berdoa, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan-jangan kita mendoakan doa Bapak kami ini tanpa berpikir atau tanpa internalisasi atau masuk ke dalam hati kita. Jangan sampai seperti itu. Setiap kali kita doa Bapak kami, semoga kita ingat akan kata-kata yang kita doakan. Sehingga tidak ada yang namanya dendam dalam diri kita. Yang ada adalah pengampunan tanpa batas. Sebagaimana ajaran Tuhan Yesus kepada kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.